Segera kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan Team Power Character. Selamat mengikuti. Only Hope. Ya memang ketika mendengarkan lagu ini betul-betul kita teringat kayaknya hidup kita ini bukan apa-apa tanpa pengharapan. Harus ada yang dikejar gitu. Dan sesuai dengan topik pada malam hari ini kita akan membahas tentang Working in Harmony. Bekerja di dalam keselarasan. Yes betul sekali Mas Harmony memasuki tahun 2023 tentu kita semua punya resolusi dan juga target ya yang ingin kita capai. Apalagi dalam sebuah perusahaan tentu setting target ini sudah jauh-jauh dilakukan agar saat memasuki tahun yang baru ini semua sudah siap dan tinggal running saja. Nah untuk mencapai target tersebut tentu kita semua harus memiliki tim yang solid dan harus bisa bekerja dengan keselarasan. Selamat malam Smart Listener. Selamat bergabung bagi Anda yang baru saja mendengarkan kami via streaming, juks maupun yang saat ini sudah bergabung bersama kami di live YouTube Smart FM. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Saya Maria Delsa, malam hari ini kita akan mengawal Anda dalam Smart Character bersama Mas Harmony Esra dari powercharacter.com dan juga Personics ID. Selamat malam Mas Harmony, apa kabar di tahun 2023 ini? Sehat-sehat luar biasa. Terima kasih Maria Delsa, welcome to Smart Character juga yang menjadi host pertama kali di tahun 2023. Betul, kelihatan seger sekali Mas Harmony ini bersemangat di tahun yang baru ini ya. Mas Harmony, tema kita malam hari ini adalah Working in Harmony alias Bekerja dengan Keselarasan. Bisa jadi keselarasan dalam tim, keselarasan dalam diri dan juga sekitar. Nah kenapa sih Mas Harmony mengangkat tema ini? Apakah memang karena di awal tahun ini kita harus kembali merapatkan barisan para tim nih supaya bisa selaras lagi nih dalam bekerja? Yes, oke. Betul sekali. Jadi ini mungkin baru ada yang banyak dari selesai liburan ya kan. Covid good news kan udah dicabut nih gitu ya. Kalau PPKM udah nggak ada lagi gitu. Jadi orang-orang udah ngebet traveling semua dan pengen ngebet liburan gitu. Tapi jangan lupa kita harus selaras kembali lagi nih sama tujuan kita nih mau kemana. Karena memang banyak isu-isu akhir tahun kemarin itu kan juga banyak bilang wah ini tahun 2023 ini memang tahun bingung, tahun sulit, tahun yang membingungkan dan lain sebagainya gitu ya. Nah tapi jangan sampai itu membawa, mematahkan semangat kita gitu. Nah jadi siaran kita hari ini, urgensinya adalah kita harus tahu nih, harus ada keselarasan dalam apa potensi kita, apa kelebihan kita. Dan karena saya percaya setiap orang itu punya kelebihan masing-masing kan. Kita kembali lagi kepada esensial fundamental dari smart character ini ada. Bahwa setiap orang punya kekuatan masing-masing, tapi seringkali banyak orang mengambil keputusan dalam kehidupan yang berbeda jauh dari potensi yang Tuhan ciptakan awal pada awal mulanya. Nah ini seringkali kita temukan, contoh, kasus-kasus yang nyata. Survei dari ICCN bilang bahwa 83% anak muda merasa salah jurusan. Survei dari Jobstreet gitu ya, dia bilang 72% kalau nggak salah, 73, 72 gitu, 70%-an. Banyak anak-anak muda yang kerja itu nggak selaras antara S1-nya sama pekerjaannya. Dan Job Satisfaction-nya rendah. Lah kok bisa seperti itu? Kepuasan kinerja itu terjadi kalau misalkan kita ngerti apa yang memang kita mau, menyadari apa memang kelebihan kita, mengerti apa yang kita mau kejar dalam kehidupan, sehingga kita tuh semangat gitu. Nah ini kita mau fokus kembali ke sini, bahwa keselarasan itu terjadi dimulai dari diri sendiri dulu. Baru nanti kalau kita ngomongin segmennya beda-beda ya, ini kalau ngomongin Working in Harmony ini ngomongin di perusahaan dulu nih. Nah tapi nanti kalau ngomongin soal dikaitkan keselarasan dalam diri sendiri dan orang sekitarnya atau keluarganya, itu nanti kita coba pisahkan ya. Kita ngomongin dulu soal keselarasan dalam diri dulu nih ya. Keselarasan dalam diri itu kan bicara setiap orang itu punya kebutuhan sebetulnya, kebutuhan jiwa gitu ya. Nah ada, sebetulnya kebutuhan jiwa itu banyak, cuman kita simplifikasi gitu ya, saya suka pakai tiga pilar ini gitu ya, yaitu yang pilar pertama adalah dikasihi. Ya, kebutuhan jiwa kita. Yang kedua adalah dihargai. Nah, yang ketiga adalah dipercaya. Nah ini tiga kebutuhan jiwa yang setiap orang itu butuh. Nah prosesnya untuk mendapatkan tiga hal ini, ini macem-macem. Ada yang kalau misalkan dari kecil nggak pernah dikasihi, maka biasanya macem-macem tuh reaksinya ketika dewasa, gambar dirinya nggak bagus gitu ya, mencari kasih yang salah, gampang jatuh cinta, atau bahkan sebaliknya gitu ya, yang nggak gampang jatuh cinta. Nah kalau misalkan dihargai, setiap orang itu butuh apresiasi, butuh jati diri di sini. Nah sama yang ketiga ini dipercaya, ini adalah sense of competence, bahwa kita ini punya keahlian sesuatu, sehingga kita dipercaya di bumi ini gitu, kita dipercaya untuk menyelesaikan masalah. Nah itu sebetulnya core kebutuhan manusia, cuman prosesnya kembali lagi, manusia ini unik gitu. Untuk mencapai keselarasan di dalam hidup, itu mesti ngerti dulu siapa diri kita. Saya ini bisa apa? Keunikan saya ini apa? Kelebihan apa? Nah makanya jangan lupa nanti, kirimkan ya tanda tangan Anda, nanti saya bacakan kekuatan Anda, lalu titik kritisnya juga nih di sini. Gitu, nanti dikirimkan di kertas putih, ya pakai ballpoint hitam atau ballpoint biru, lalu jangan lupa tulis nama Anda di bawahnya, lalu di foto dan kirimkan ke WhatsApp, lalu nanti Mbak Maria Delsa kirimkan ke saya, saya akan analisa gitu ya, nanti saya bacakan. Siapa cepat dia dapat nanti, kalau nggak dapat ya nanti biasanya kita bacakan minggu depan. Jadi jangan kemana-mana pastikan Anda dengerin terus acara ini, sehingga kita malam ini spesial kita akan basas gitu ya, kekuatan diri Anda supaya Anda selaras nih, kita mau nih poin A, kita ini mau kemana, tapi make sure dulu nih, apa pilihan hidup kita ini, di mana gitu. Kayak contohnya, seringkali kalau misalkan buka GPS, kita mau ke Bandung, paling baik naik apa? Salah pertanyaannya. Anda di mana dulu gitu. Kalau misalkan Anda di Jakarta, mendingan naik mobil, atau naik pesawat yang kecil gitu, atau naik kereta gitu. Tapi kalau misalkan Anda di Papua, mau ke Bandung, ya naik pesawat lebih baik gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang mesti dikenali dulu, yang ditanya bukanlah mau pergi kemananya, mau pakai apanya, salah sebelum ke sana, cari tahu diri Anda dulu itu siapa. Nah, kadang kita itu sebenarnya banyak dari kita tidak tahu apa sih yang ingin menjadi tujuan dari hidup kita, sehingga tadi yang sempat di-mention oleh Mas Haramun nih, bahwa kebanyakan orang di Indonesia salah pilih jurusan, kemudian masuk di perusahaan yang memang tidak sesuai dengan passion-nya juga. Nah, itu kemudian membuat dia, apa namanya, terjebak dalam situasi di mana dia kayak, mau nggak mau, tapi harus bekerja, karena dia membutuhkan uangnya, tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, itu akan kita bahas di sesi selanjutnya. Kita tahan dulu Mas Harmoni, dan bagi Anda Smart Listener, seperti tadi sudah di-mention oleh Mas Harmoni, Anda boleh bergabung bersama kami di Smart Character ini, Anda bisa langsung ambil secari kertas dan juga ballpoint hitam, bubuhkan tanda tangan dan juga nama terang Anda, foto, lalu langsung WhatsApp ke 0812-1112-959. Nanti kita akan coba menganalisa, seperti apa karakter Anda. Smart Character bersama Harmoni Isra, segera kembali. Smart Character and Career, segera kembali. Smart FM Business and Inspiration. Kami hadirkan program bisnis Senin hingga Rabu. Senin dimulai dengan Smart Branding, selasa Smart Business Talk. Presiden Jokowi Dodo menerbitkan aturan tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara. Rabu, Smart Financial Wisdom. Itulah pentingnya, ngatur cash flow itu dari nabung dulu, invest dulu. di jam 7 pagi waktu Indonesia Barat, atau jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Pastikan Anda menyimak program bisnis di pagi hari, Senin hingga Rabu. Smart FM Business and Inspiration. Masih kita ikuti Smart Character and Career. Bersama Harmoni Isra dan Tim Power Character. Salah satu faktor penting penentu maju mundur atau suksesnya suatu perusahaan adalah kualitas dari sumber daya manusianya. Dan bila kita berbicara mengenai kualitas manusia, sudah barang tentu kita tidak lepas dari kualitas pendidikannya. Ini juga mengartikan bahwa betapa pentingnya sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan di dunia kerja. Nah, selain kualitas tersebut, faktor karakter juga ikut berpengaruh dalam dunia kerja. Nah, tadi sempat di-mention oleh Mas Harmoni bahwa kebanyakan beberapa mahasiswa di Indonesia itu salah pilih jurusan kemudian setelah lulus terjebak dalam sebuah perusahaan yang tidak sesuai passionnya. Karena dia tidak tahu tujuannya itu sebenarnya apa. Nah, untuk menemukan tujuan-tujuan dalam hidup itu seperti apa sih caranya, Mas? Oke, tadi kan kita sudah bahas ya, ngomongin soal diri. Jadi pentingnya kita mengenal diri kita. Iya, gitu. Nah, ini izinkan saya untuk meng-emphasis, menekankan di sini sedikit apa sih kelebihan kita ya yang nanti saya akan bacakan dalam tanda tangan dan sebetulnya kalau misalkan Anda mau tes itu juga sudah bisa, gitu ya. Datangin aja website saya. Nanti kita bisa juga ke fotocarakter.com, ya. Bisa juga ke personix.id, gitu ya. Bisa ke powercharakter.com hubungin kita untuk melakukan tes keperibadian sehingga kita tahu talenta kita itu di mana. Kelebihan kita di mana. Jadi penting untuk kita kenali kelebihan kita. Talenta yang memang Tuhan kasih dalam diri kita. Itu berbeda-beda. Gen pembawa sifat kita ini di mana. Seringkali soalnya, nah ini ngomongin soal pilih, salah pilih jurusan itu. Anak-anak muda itu soalnya seringkali milih jurusan itu, ini menurut survei ya, sekali lagi saya ngomong survei. Itu rata-rata memang salah satunya adalah ngikut, gitu. Yang paling tinggi. Karena teman-teman yang ada di sana, salah satu alasan tertinggi supaya dia masuk ke jurusan tersebut. Karena teman-temannya juga di sana. Supaya nggak takut kehilangan teman, akhirnya mereka ikut juga ikut kuliah misalnya jurusan komunikasi. Ya udahlah, ikut aja jurusan komunikasi. Tapi good news, memang tahun-tahun sekarang banyak yang anak muda sekarang sudah mulai aware, gitu. Jadi kalau mau ambil jurusan itu sekarang harus tahu dulu nih, aku ini kekuatannya di mana, baru ambil yang sesuai dengan kekuatanku. Ibarat nih, ibarat analoginya, jangan sampai kita naik mobil balap ya, Tuhan ciptakan kita sebagai mobil balap, tapi buat pakenya di rute Jakarta. Ya macet. Potensi kita nggak maksimal, gitu. Tapi kalau misalkan memang mobil city car yang memang muatnya cuma 4 orang yang mobil listrik kecil merek W, ya saya nggak sebut ya, gitu. Itu kalau misalkan diisi buat berenam, itu jebol mobilnya. Jadi memang kembali lagi, kita ini diciptakan memang sudah punya spesifikasi kekuatan kelebihan masing-masing. Dan itu kita perlu tempatkan kalau memang kita memang kok mobil keluarga, make sure Anda menolong keluarga-keluarga juga. Kalau memang Anda diciptakan sebagai mobil balap, ya pakailah mobil tersebut untuk di rute balap. Nah, jadi kembali spesifikasi kita, jangan sampai Tuhan taruh arah kita, talentanya, arahnya utara, eh pilihan hidup kita, pilihnya selatan. Nah, jadi semua orang itu pengen sukses hidupnya, gitu. Nah, seringkali, tapi masalahnya mereka, banyak banget advice yang saya perlu kritisi ya, gitu ya. Perlu pertajam, gitu ya. Banyak orang bilang, mulailah dari passion. Nah, anak-anak muda ngomong apa soal passion, ngertinya sampai sejauh mana sih, gitu. Paling mentok jatuhnya ke hobi. Nah, jatuhnya paling mentok ke idolizing. Niru akhirnya. Saya pun juga zaman dulu, waktu zamannya FSE, aduh, ini kalau zaman F, mungkin kalau FSE, tak tahu ya. Dia memang zaman-zaman semua kegantangan seseorang itu berasa kalau gondrong. Itu ada trennya. Gitu. Semua orang pada zaman itu langsung rambutnya gondrong, gitu. Nah, sekarang zamannya boy band, gitu ya. Zamannya boy band. Semua orang jadi pengennya sukanya ngedance di TikTok dan lain sebagainya, gitu. Nah, akhirnya banyak sekali mimpi-mimpi yang sekarang jadi pengennya jadi YouTuber, pengennya apa. Nah, kita ini gampang sekali ngikut. Ikut-ikutan. Ini yang akhirnya. Harus, ya. Ya, ikut arus yang akhirnya kita lupa kelebihan kita yang pilihan itu arah kekuatan kita, arahnya utara, pilihan kehidupan kita atau ngomongin passion, keinginan, itu jatuhnya bisa ke arah selatan. Itu kita kan merasa capek, gitu. Kita kan merasa kok saya hidupnya muter-muter gini-gini aja ya. Kok saya ini apa namanya, kok bingung ya kok teman-teman saya lebih tinter ya. Teman-teman saya saya kok lebih nangkep ya. Ya, karena mungkin Anda belum mendiscover siapa diri Anda, gitu. But the good news sekarang sudah banyak tools, gitu ya. Nah, bahkan kita kemarin juga sempat bantuin ada orang tua usia 75, seumur hidupnya ngurusin keuangan, gitu. Padahal begitu kami tes, ini orang, people oriented-nya kuat. Semangatnya ketika ketemu orang. Akhirnya masuk join asuransi. Join ke komunitas insurance. Dia malah baru nemu, oh saya ini senangnya adalah ketika ketemu orang. Baru di usia 75. Nah, jadi sebelum Anda terlambat, make sure Anda tahu nih kelebihan Anda di mana. Gitu. Jangan sampai salah arah, gitu. Betul, betul. Nah, untuk saya pribadi nih ya, Mas Harmoni, ya. Saya sendiri bisa tahu tujuan hidup saya itu baru ketika di usia 30 tahun, Mas Harmoni. Jujur, ya. Ah, oke. Dan kemarin saya baru berusia 31 tahun. Di usia 30 tahun yang benar-benar matang, itu saya baru tahu bahwa saya punya tujuan hidup. Sebelum di usia 30 tahun, jadi dari usia 0 sampai 29 tahun, itu semua hilang. Ah. Saya tidak merasa bahwa sudah banyak perjalanan loh ternyata yang saya lakukan sepanjang itu. Tapi menurut saya, kayak nothing happened gitu dalam hidup saya. Itu kenapa ya, Mas Harmoni? Apakah itu juga dirasakan orang-orang atau cuma saya saja? Itu wajar banget. Pasti teman-teman juga pasti pernah dengar ya istilah tentang mid-quarter life crisis, gitu ya. Nah, memang ya pada usia-usia 20-an, itu memang usia-usia kita mengeksplorasi sebetulnya. Dan perasaan-perasaan kita mulai mengejar kita arah hidupnya mau kemana, itu hal yang wajar, gitu. Itu hal, ini perasaan yang dialami semua orang. Ini adalah sebuah fenomena. Dan memang itu hal yang wajar ketika kita mencoba sesuatu hal dan ternyata, oh, this is not me, gitu ya. Dan ya kita ganti. Itu waktu-waktu yang terbaik ketika di usia 20-an. Dan ketika Maria bilang bahwa, oke, saya tahu tujuan hidup saya di usia 30. Beruntung, Mbak Maria, karena masih banyak orang-orang ya nyangkut di mid-quarter life crisis, di quarter life crisis, sampai mid-quarter life crisis, gitu ya. Sampai after life crisis itu. Berarti ada beberapa fase ya, Mas Harmoni, ya? Jadi ada, jadi quarter life crisis itu rata-rata 25-an. Tapi ada juga yang nyangkut sampai 35-an. Ada, ada-ada fasenya. Nah, yang bahaya kalau misalkan di usia sampai 35 ke atas, itu masih mengeksplorasi, itu biasanya kadang-kadang sudah gampang orang tuh terjerembab dalam pesimisme. Di usia di atas 35 kalau misalkan masih nggak tahu apa yang dikerjakan dalam kehidupannya. Tapi ini sekali lagi, itu ngomongin cuman statistik ya, gitu. Tapi kalau misalkan ngomongin soal apa namanya, faktanya, lihat dong. Kolonel Sanders yang nyiptain ke FC aja itu udah umur berapa? 60-an baru berhasil. Baru mulai, gitu. Tapi ya nggak ada kata terlambat. Cuman rata-rata biasanya yang sudah menyentuh kepala empat tapi masih mengeksplorasi biasanya dia lebih mudah gampang jatuh ke depresi dan lain sebagainya, gitu. Penting sekali untuk kita mengejar tujuan dan kebermaknaan dalam kehidupan. Kalau misalkan kita hanya kejar uang aja, gitu ya, nanti ya Anda biasanya akan apa namanya punya banyak uang tapi biasanya kok hidup saya nggak ada makna ya. Ya saya punya temen yang kerja di Eropa, gitu ya, di Jerman, di pabrik gaji-gajinya gede. Dia punya rumah di Jakarta udah punya ini lengkap deh, gitu ya. Tapi ya hidupnya di sana kerjanya ngapain? Tutupin botol. Tutupin botol. Nggak salah dengan kerja di pabrik, nggak salah. Hanya saja ketika kita fokus terhadap sesuatu hal yang tidak bermakna, biasanya kita akan mempertanyakan hidup gue kok kayak gini-gini aja. Dan nggak akan ada kepuasan, kemaksimalan, kegregetan, kengototan, dan semangat untuk mengejar apa yang kita mau jalani dalam hidup. Makanya topik kita penting nih bahas working in harmony ini. keselarasan dulu dalam diri, gitu ya. Baru nih kita menetapin nih kita mau kemana, gitu. Jangan sampai Tuhan taruhnya arahnya utara, kita ke selatan. Kalau misalnya arahnya utara, talentanya Tuhan kasih kita kemampuan untuk public speaking, Tuhan kasih kita keberanian untuk ngomong di depan orang, Tuhan kasih kita keberanian untuk bisa minggel sama banyak orang, itu berarti ya pakelah optimalkan di sana, gitu. Ya, sebetul. sebaliknya ada orang-orang yang memang kalau misalkan kuat sekali dalam analisis, seorang deep thinker, kalau baca buku biasanya ciri-cirinya suka ngestabilo in detail, gitu ya. Terus sampai titik koma baru berasa selesai baca buku ketika bukunya udah sampai belel, gitu ya. Nah, berarti Anda kemungkinan memang cocok di bagian-bagian desain produk, gitu ya. Ya, analitis dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu the good news kita bisa petahkan. Ya, sebetul sekali. Memang benar-benar kita harus tahu apa yang diri kita ingin tuju, ya. Mau berapapun usianya belum terlambat kalau Anda belum menemukan apa tujuan dari hidup Anda. Kami masih akan terus bersama Anda di sesi berikutnya, Smart Listener. Sebagai Anda yang ingin tahu seperti apa karakter Anda supaya bisa menentukan tujuan Anda ke depannya untuk menghadapi tahun 2023 ini, bisa langsung kirimkan tanda tangan Anda dan juga nama terang Anda di kertas kosong kirimkan melalui WhatsApp on Air kami di 0812-1112-959. Smart Character bersama Harmony Esra segera kembali. Smart Character and Career segera kembali. Hai, Smart Listeners. Masih ingat dengan pepatah lama yang mengatakan banyak jalan menuju Roma? Hal yang sama juga berlaku untuk menikmati Smart FM. Anda bisa mendengarkan lewat live streaming di radiosmartfm.com Halo, selamat malam Smart Character di seluruh perlosok-losantara. Kami doakan Anda berada sehat oleh pihak tidak kurang suatu apapun juga. Youtube channel Radio Smart FM Kita analisa dulu target market kita karena ujung-ujung kan bisnis adalah jualan target market kita. Facebook Smart FM dan Jux Music Smart FM your truly business partner business and inspiration part of Kompas Gramedia Radio Network Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan Tim Power Corrector Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Character Smart Listener sebagai manusia wajar kalau kita ini punya harapan atau impian malah menurut pepatah ini kita harus bermimpi setinggi-tingginya dengan bermimpi ini kita akan termotivasi terus ya untuk mewujudkan impian kita tapi sebaliknya jika sudah mati-matian berusaha dan berjuang sekuat tenaga tapi belum juga kita berhasil mewujudkan mimpi kita tentu akan ada pertanyaannya ya apalagi kurang yang saya lakukan kemudian sulit mendapatkan kepercayaan nah ini kemudian kita masuk ke ranah perusahaan dan juga ownernya nih Mas Harmony bagaimana sih pemilik bisnis atau juga perusahaan ini supaya timnya selaras tadi menghadapi timnya yang merasa kurang percaya diri mungkin kemudian menyatukan kepada tim-timnya yang kuat juga seperti itu gimana Mas Harmony nah ini menarik ya tadi kan kita udah ngomongin soal tiga kebutuhan jiwa sebetulnya cuman ya saya itu kalau mau di eksplorasi itu satu sesi sendiri nih Mbak Maria gitu ya cuman ya kita saya tekankan aja bahwa setiap orang itu punya kebutuhan untuk memiliki kebutuhan untuk saya ini dipercaya atau sense of competence gitu jadi makanya ada fase-fase pembentukan jati diri gitu ya dalam ilmu psikologi ada fase namanya the idolizing idolizing itu kita meniru siapa yang kita idolakan gitu ya nah makanya tatanan rambut kita cara pakai baju nah tapi sebetulnya nanti juga ada fase pembuktian diri gimana saya ini bisa apa diantara teman-teman sayang-sayang lainnya apa yang membuat saya berbeda dan unik diantara teman-teman dan manusia-manusia sayang lainnya gitu nah itu fase dimana kita mencari the sense of identity and competence sebetulnya nah makanya ketika di pekerjaan kita sebagai business owner mampu memberikan kepercayaan kepada tim kita supaya mereka punya tonggak keberhasilan terutama ya misalkan Anda mungkin punya program magang bakti internship segala macam sebetulnya memang capek kalau misalkan kita merekrut orang-orang yang belum berpengalaman tapi justru saya juga justru saya pribadi lebih seneng untuk melatih mereka punya sense of confidence nah justru disitu engagementnya tinggi ketika kita memupuk memelihara sebuah tim yang memang kita rawat dari awal gitu ya sampai mereka punya sense of confidence jadi saya sebutnya sederhananya adalah tonggak keberhasilan tonggak keberhasilan itu ibaratnya oh saya ini belum pernah naik gunung nih begitu saya sampai ke puncak gunung misalkan ya mungkin gunungnya baru 3000 meter 3000 kurang 3000 meter ya nah itu begitu sampai 3000 rasanya seneng banget tapi ya itu sebagai semua kebanggaan sedangkan banyak orang yang sudah sampai 6000 bahkan Everest kan 8000 gitu nah ketika sampai di 3000 aja itu sudah seneng banget dan itu disebut sebagai tonggak keberhasilan ketika ketemu dengan gunung-gunung yang mungkin gunungnya cuma 2000 gitu 1500 ya kan itu dia akan merasa bisa oh 3000 aja saya pernah lahap kok bagaimana yang cuma 2500 dan 2700 gitu beda kalau misalkan 4500 nah ini saya mungkin lebih tegang nah hal-hal seperti itu nah sama kayak misalkan kalau misalkan Anda sebagai business owner melatih tim Anda supaya selaras ini buat entry level gitu ya ini bisa untuk Anda bikin programnya kita bisa bantu juga untuk siapkan hal tersebut gitu ya supaya anak-anak tersebut itu punya sense of confidence tonggak keberhasilan sehingga kalau orang punya confidence dalam pekerjanya otomatis dia akan perform gitu nah itu yang kita biasanya bantu di perusahaan-perusahaan untuk membangun program itu gitu ya banyak lah di bank itu biasanya disebut sebagai manajemen trainee gitu ya di startup pun juga gitu ya leadership LDP IDP dan lain sebagainya lah gitu ya nah itu kita bisa bantu yang pasti siapkan bahwa ini penting nah Pak bagaimana kalau misalkan yang sering kali ini Maria ini saya juga persering dapat kayak gini Pak oke tapi kan saya kan juga nggak mau buang-buang waktu ngelatih saya kan perusahaannya memang fokus sama yang sudah matang aja lah gitu ya sudah nggak apa-apa itu kan pilihan kehidupan jadi berarti ya siap-siap dengan resikonya kalau misalkan Anda punya tim yang memang berangkat dari hijack-hack kan gitu ya sering kali yang saya temukan adalah silo silo itu apa jadi satu perusahaan itu sendiri-sendiri makan sendiri-sendiri gitu ya oh saya berangkat dari perusahaan A jadi ya orang-orang yang dari perusahaan A ngumpul semua di situ nggak nyatu timnya nggak nggak tersinergikan nah hal-hal tersebut itu sebuah resiko yang terjadi nah apalagi budayanya dari perusahaan sebelumnya masuk ke perusahaan baru itu kan punya budaya yang lain lagi dan cara cara kerja yang lain lagi nah itu pasti banyak ketidakselarasan yang terjadi nah jadi dalam hal ini bagaimana nih menyikapi hal tersebut nih ya sebagai leader nih supaya terjadi keselarasan nih dalam perusahaan dan tim gitu ya nah ini saya kasih tips sederhana yang saya ini lakukan juga bersama former director of Astra dari dengan Pak Paulus Bambang di beberapa perusahaan kita berkolaborasi untuk menyelaraskan hal ini jadi orang-orang penting kita kumpulkan gitu ya lalu kita betul-betul gojok selama 6 bulan gitu ya selama 6 bulan ini ya betul-betul ini harus punya kebiasaan yang baru tantangan yang baru mindset yang baru dan memang harus didampingi selama seminggu sekali untuk merubah paradigma yang lama pakai paradigma yang baru menganut nilai-nilai yang baru dan saya harus sampaikan untuk menjalankan program ini ada resikonya itu apa dalam bicara soal transformasi atau keselarasan harus menyadari orang-orang yang memang tidak selaras mereka akan pergi nah itu dia bagaimana apakah orang-orang itu akan sadar sendiri ataukah ada dari perusahaan juga akhirnya memfilter nih orang-orang yang tidak selaras yaudah deh kita filter aja kita singkirin aja gimana nih Mas Harmoni nah jadi jawabannya itu sebetulnya sudah jawaban juga sih memang harus difilter gitu kalau memang kita ketemu dengan orang yang tidak selaras walaupun mungkin tujuannya sama ya memang sama-sama misalkan mau ke Bali gitu ya tapi satunya mau naik pesawat satunya mau naik mobil ya apakah bisa sampai di Bali ya bisa cuman kalau caranya berbeda apakah bisa jadi konflik gak bisa nah jadi keselarasan itu banyak hal gitu keselarasan dalam pikiran keselarasan dalam perasaan keselarasan dalam perkataan keselarasan dalam strategi keselarasan dalam cara mencapai tujuan itu menjadi titik fundamental yang penting untuk kita bicarakan dan kalau misalkan memang gak cocok dari awal yaudah lebih baik gak usah jadian juga gak apa-apa daripada cerai di tengah jalan ya gak sih tapi ada istilah kesempatan kedua mas Harmoni apakah bisa juga mendapatkan kesempatan kedua dalam case ini oh iya definitely bisa dong gitu kembali lagi kepada nilai-nilai dari business owner tersebut ya gitu nah jadi memang di dalam dunia ini memang semua ini terkait dengan keputusan gitu kita mau percayain orang ini lagi atau tidak kita mau bekerja sama lagi sama orang ini atau tidak itu kembali kepada pribadinya masing-masing ada orang yang memang sulit melupakan nah dari ada orang-orang yang memang Tuhan ciptakan memorinya kuat ada orang-orang yang lego banget yang memang orang-orang yang apa supel kayak gini ini memang gampang janji gampang lupa gitu nah jadi orang-orang seperti ini ya biasanya ya gak terlalu ambil pusing sama hal-hal seperti itu nah jadi kembali lagi kepada keunikan setiap kita masing-masing serta nilai-nilai pribadi yang dianut ya mengenai kepercayaan kedua nih gitu ya apa namanya tapi kembali lagi kalau misalkan anda ditipu nih ya apakah anda mau memberikan kepercayaan lagi kepada orang yang memang sudah tidak berintegritas dengan anda move on nah itu ya ya lebih baik move on nah hal-hal seperti itu kembali lagi oh gak juga ya saya pun juga dulu pernah kok gak disuntuk geritas ya lain cerita dong berarti ada yang mau kasih kesempatan kedua ya sudah itu kembali kepada pilihan masing-masing ya mas harmoni sekarang sudah ada yang bergabung di whatsapp nih sudah mengirimkan tanda tangan silahkan bisa langsung dianalisa tanda tangannya siap terima kasih sudah bergabung saya langsung menganalisa tanda tangan dari Pak Jason Wijaya ya saya akan membaca kekuatan dan titik kritis anda yang anda harus waspadai ya jadi kekuatan untuk dioptimalkan titik kritis untuk diwaspadai ya untuk Pak Jason saya bisa melihat bahwa anda ini seseorang yang cukup punya kemauan yang kuat ya saya melihat nih anda ini kalau sudah punya mau bikin strategi diketahui ditanya dijawab gimana eksekusinya jalan sampai sana dan anda juga saya bisa melihat anda seseorang yang bisa supel bisa beradaptasi fleksibel menghadapi berbagai rintangan dan tantangan ya cuman memang oke sebelum masuk sana sebelum masuk titik kritis saya bisa melihat juga anda seseorang yang punya imajinasi serta kreativitas yang kuat untuk mencapai mimpi anda nah ini bagus sekali ya ini modal yang baik untuk dioptimalkan ya jangan sampai ini seringkali nih mbak Maria nih orang-orang yang saya bacain itu gampang banget nginget jeleknya dibandingin yang baiknya padahal saya selalu bacain-bacain karakter itu yang baik itu selalu lebih banyak dibandingin yang yang titik kritis gitu ya yang kurang gitu tapi yang diingat itu malah justru yang kurang gitu ya tapi ingat kekuatan anda ini dipakai ya tapi titik kritisnya diantisipasi diwaspadai oke saya melihat nih Pak Jason ada kecenderungan untuk anda emosional gitu ya hati-hati sama emosi anda jadi kalau misalnya emosinya lagi bagus kerja yang bagus dan kalau misalnya emosinya lagi nggak bagus itu biasanya sentimen-sentimen negatif itu juga bisa masuk dan membiaskan ketika itu kemudian dalam konfirmator ini ya jadi Pak Jason jadi waspada sama emosi anda ketika anda mengambil keputusan pastikan anda punya konfirmator gitu ya supaya jangan sampai ya misalkan tanya istri atau tanya partner anda supaya jangan ngambil keputusan itu pas lagi seneng jadi bias pas lagi sentimen negatif kesempatan yang bagus malah terlewatkan nah gitu-gitu tuh yes mantap Mas Harmoni masih ada satu sesi lagi untuk kita bersama dalam Smart Character tetaplah bersama kami ke distrek sebenarnya nggak salah sih untuk buka sosial media ya tadi Audrey juga bilang bahwa itu jadi sarana refreshing tapi kalau udah jadi kecanduan itu yang bahaya dapatkan informasi terkini di Twitter Smart FM at Radio Smart FM mindset yang harus dipahami dengan konteks naik kelas bukan yang nggak boleh naik kelas justru kita harus naik kelas tapi kita juga harus melihat bahwa naik kelas itu punya resiko-resiko sehingga pemahaman terhadap naik kelas harus dibarengi dengan kematangan sekali lagi at Radio Smart FM bukan mengelola kegiatan pagi mau ngapain siang mau ngapain sore mau ngapain tetapi kegiatan apa yang harus saya lakukan dan disusun prioritasnya Smart FM Business and Inspiration Part of Kompas Gramedia Radio Network Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan Tim Power Character Smart FM Business and Inspiration Smart Listeners keselarasan antara hati pikiran perkataan dan juga perbuatan yang baik dan benar antara diri dan juga tim inilah yang membuat adanya working in harmony atau bekerja dengan keselarasan seperti yang tadi sudah dijelaskan Mas Harmony tadi cuman kembali lagi bahwa setiap dari kita tidak semua selalu benar-benar cepat menemukan tujuan hidupnya Mas Harmony nah pertanyaan saya adalah kenapa sampai ada beberapa fase-fase yang tadi di usia 20 25 35 apakah itu juga faktor dari keluarga dan lingkungan sekitar yang kemudian mendorong kita untuk kesulitan menemukan tujuan hidup kita apakah tidak dari keluarga tidak membantu untuk ini kamu tujuannya ini kamu tujuannya ini seperti itu Mas Harmony silahkan ini menarik ya ketika kita bahas hal ini memang pasti tergantung kembali kepada budaya keluarga kita masing-masing ya semua orang tua itu pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya tapi caranya itu bisa salah gitu saya bilang harus terus terang banyak yang salah dalam proses mendukung anaknya dan ini wajar gitu sebagai contoh gitu ya anak itu harus kalau misalkan punya mimpi ya harus jadi kalau enggak dokter lawyer gitu ya polisi ya kerja di BUMN gitu nah jadi akhirnya seringkali orang tua ya sudah melatih mempush anaknya bahkan mendisiplin anaknya kalau misalkan tidak mencapai apa yang dimau ya tidak memperdulikan mimpi anaknya karena dianggap anak kecil terus gitu ya yang akhirnya tidak menghargai dan tidak pernah mendengarkan suara hati anaknya ya walaupun memang sebetulnya yang dimaksud baik tapi kalau sesuatu yang baik disampaikan dengan cara yang salah ujungnya tetap salah gitu itu sebuah rantai enggak sih mas karena kan itu turun-temurun ya maksudnya parenting itu kan turun-temurun ya itu harus diputus enggak sih mas oh ya proses itu agar tidak berlanjut lagi di saat ini gitu loh definitely tapi mungkin ini contoh case nyata yang saya sampaikan deh untuk Mbak Maria sendiri deh bagaimana misalkan misalkan Mbak Maria misalkan punya anak ini terjadi ini terjadi langsung ada satu orang tua tanya sama saya Pak anak saya ini tiba-tiba mau jadi e-sport profesional e-sport gamers dan masih SMP Pak what should I do apa yang harus saya lakukan karena anak saya sudah tidak mau sekolah Mbak Maria kalau misalkan punya anak yang memang kayak gitu pie di zaman yang sangat maju saat ini kita juga bisa mengatakan anak kita nah ini pasti membingungkan saya pun juga kalau misalkan jadi orang tua juga pasti bingung nah ini profesi seorang anak yang nanti jadi e-sport gamers meninggalkan gelar sekolah kuliah demi mencapai mimpinya dia ini gimana ini anak saya masa depannya gimana mau makan apa kan kekhawatiran semua orang tua seperti itu nah jadi ini singkat cerita ini berapa ya counselingnya berlangsung lama konsultasinya itu kurang lebih 4 jam ya bersama tim saya juga gitu saya juga tes gitu ya memang anak ini begitu kita tes oh memang punya kemauan yang sangat kuat gitu nah jadi memang kemauan yang kuat ini model-model anak yang kayak gini biasanya nabrak dulu baru belajar oh iya salah ya awas itu panas coba pegang oh iya panas ya udah terlanjur luka dulu tangannya gitu nah orang-orang seperti ini memang yang punya tendensi salah dulu baru belajar keras kepala banget nah memang orang-orang model kayak gini memang populasinya lebih sedikit ya cuman kurang lebih di bawah menurut penelitian kita di bawah 10% yang model-model begini cuman memang bikin orang bikin orang tuanya sakit kepala gitu nah jadi ya solusinya gini orang-orang akhirnya singkat cerita saya sampaikan aja langsung daripada kelamaan anak ini punya kemauan yang kuat dan kalau misalkan gak dicoba gak belajar tapi harus ada kesepakatan bersama saya ngomong sama anaknya orang tua pengen kamu yang terbaik tapi kamu juga harus punya gelar gitu nah akhirnya mereka sepakat singkat cerita homeschooling mereka men-support anaknya dan melihat e-sport gamer itu sebagai atlet dan profesi yang memang menjanjikan jadi saya ajarin mereka untuk punya deadline dalam bermimpi gitu saya ajarin mereka itu punya mimpi itu yang realistis bagaimana mencapainya juga dan harus punya contingency plannya juga ada plan A plan B plan C plan D karena realitanya dalam kehidupan rencana kita apa yang kita inginkan dalam kehidupan biasanya gak selalu tercapai tapi sebagai orang tua harus memberikan kesempatan anaknya untuk bermimpi dan mengejarnya nah jadinya akhirnya ya supaya dua-duanya tercapai ya e-sport gamers lihat dia latihan kalau gak salah 4 jam dan 4 jam lainnya dia pakai untuk belajar di rumah homeschooling dan dia mau ikut kelas pake C nah itu akhirnya ketemu jalan tengah gitu tapi mas terkadang kan di usia-usia yang tadi seperti mas Harmoni sebutkan di case itu adalah usia SMP itu kan usia-usia yang masih dibilang labil ya mas tujuannya bisa saja berubah-rubah nah ketika tujuan kita misalnya sorry SMA sorry SMA nah usia-usia dimana tujuan kita bisa berubah kadang saya sendiri ya di usia 25 tahun saya punya tujuan A bisa-bisa jadi di usia 27 tahun tujuan saya tujuan saya sudah berbeda lagi ini seperti apa mas Harmoni nah jadi kan tadi saya sudah sampaikan bahwa tujuan hidup itu harus sudah apa dimulai dari pengenalan diri dulu nah pengenalan diri itu tidak tujuan hidup tidak akan terjadi sebelum kita mengenali diri kita mengenali kekuatan kita nah mengenali talenta kita ini apa nah talenta itu apa sih talenta itu banyak ya definisi bakat cuman ya saya dari dari power character di smart character tuh definisinya ada 4 gitu talenta itu dibangun dari pola pikir pola bicara pola sorry pola pikir pola perasaan pola bicara dan pola tindakan dan keempat ini semua orang itu punya polanya yang terbenam dalam diri kita yang ada yang disebut sebagai gen pembawa sifat dan ini biasanya nyenurun dari orang tua kita dari kakek nenek kita dari kakek buyut nenek buyut kita jadi gen pembawa sifat kita ini menurun dari 4 keturunan tersebut nah biasanya masuk ke dalam makanya ada sakit turunan pun juga nurun kan nah gen pembawa sifat pun juga menurun nah sama jadi ya sebetulnya apakah kita memilih talenta kita tidak itu semua pemberian dari Tuhan tujuan hidup itu pilihan kita atau tidak tujuan hidup kita yang pilih gitu loh nah makanya tadi kita makanya ada yang macam-macam ada yang terlahir sebagai mobil balap ada yang terlahir sebagai mobil keluarga ada yang terlahir sebagai motor ada yang terlahir sebagai mobil elektrik berfungsilah sesuai dengan kapasitas untuk mereka diciptakan masing-masing gitu loh jadi kita gak bisa pilih talenta kita apa kita gak bisa pilih kayak Jerome Pauline yang tiba-tiba punya IQ yang tinggi di atas rata-rata punya kecerdasan matematika yang luar biasa yang makan onigiri aja dihitung saya kalau disuruh milih mau gak punya talenta tersebut ya mau-mau aja tapi emang kita bisa milih ya sebaliknya juga Jerome juga pasti ada punya kekurangan yang tidak dimiliki orang lain pada umumnya gitu jadi jangan bandingkan diri kita sama orang lain sebelum kita memiliki tujuan hidup yang sehat kita harus kenali diri kita dulu apa yang memang Tuhan taruh dalam diri kita yang memang kita gak bisa ubah seperti gender gitu ya nah termasuk dari 4 pola tadi nah makanya jadi tujuan hidup ini sangat wajar untuk kita mengalami kebingungan dan mengalami eksplorasi di tengah jalan ya terutama di usia 20-an 30-an dan ya termasuk saya pun juga ada masa-masanya galau cuman ya saya sudah menetapkan bersyukur karena dari kecil sudah ini kalau ngomong ini bisa panjang bisa 2 jam nih ngomong kayak gini jadi ya saya bersyukur karena Pak Yaakub Ezra sudah memetakan saya itu dari kecil itu talentanya dimana dan saya dikasih kebebasan untuk mengejar mimpi saya gitu nah jadi ya singkat cerita ya sampai mati ya saya akan terus berkontribusi untuk ngajar untuk counseling coaching konsultasi karena ya mimpi saya disini Mas Harmoni sendiri sudah benar-benar mengenali diri sendiri dan tujuan hidupnya itu apa ya jadi sudah tahu mau ngapain aja nanti dalam kehidupannya Mas Harmoni seperti itu ya betul sekali ya Mas Harmoni masih ada waktu untuk kita membaca tanda tangan dari Smart Listener silahkan oke baik terakhir saya izin ya mungkin mohon maaf bagi yang belum dibaca gak apa-apa nanti nantikan aja terus kita disiaran dari Selasa jam 8 sampai jam 9 malam kita akan terus disini nanti bisa dikirimkan tanda tangannya kalau gak sempat bisa langsung kunjungin website kita di powercharacter.com di personics.id kita bisa contact disana ya ketemu sama tim saya nanti kita bisa set up inting oke selanjutnya tanda tangan dari Gea Melisa ya saya melihat bahwa Anda seseorang yang kreatif ini kelihatan banget nih kreatif ide-nya banyak ya Anda juga punya kepekaan sama orang lain ya biasanya ini Anda cukup peka nih sama orang lain sampai di kayaknya ini lagi moodnya jelek moodnya lagi bagus ini lagi lagi gak enak lagi suntuk Gea ini punya kepekaan yang kuat dalam berempati sama manusia nah selanjutnya Anda juga biasanya kuat sekali dalam menasehati ya Anda juga kuat dalam menciptakan karya-karya dan opsi-opsi terkait dengan ide-ide ya nah ini tantangannya titik-kritis yang perlu Anda hadapi biasanya memang orang kreatif seperti Anda itu memang gampang sekali baperan ya beda sama moody beda ya memang walaupun memang masih dalam satu spektrum tapi memang semua orang kreatif itu jatohnya pelin-pelan gitu jatohnya karena memang terlalu banyak ide jadi kadang sulit mengambil keputusannya yang mana jadi terkesan pelin-pelan nah jadi untuk Ghea Melisa saran saya adalah biasanya ide itu biasanya perlu di declutter jadi perlu dicatat ide-idenya mesti apa aja dimasukin semua bikin pros and cons-nya berkontemplasilah pilih pilihlah yang paling prioritas untuk Anda execute dan konfirmasi dan convince karena kalau Anda gampang sekali galau dan kalau misalkan galau gampang stress gitu ya titik kritis yang perlu diwaspade dari semua orang stress memang begitu ya semangat ya terakhir konklusi dari Mas Harmoni silahkan untuk tema kita malam hari ini baiklah smart listeners tema kita bicara soal working in harmony keselarasan dalam bekerja ya jadi pastikan Anda mulai dari pengenalan diri kenali apa yang talenta yang memang Tuhan kasih dalam kehidupan Anda kenali apa yang Anda hargai kenali apa yang Anda menjadi nilai-nilai serta tujuan hidup Anda itu semua harus dimulai dari diri kita sendiri dulu ketika Anda mengenali diri Anda Anda bisa nge-set oh saya kelebihannya di sini maka saya harus punya tujuan yang memang selaras dengan kelebihan saya nah oleh sebab itu keselarasan terjadi ketika terjadi pengenalan diri dan keselarasan di dalam pekerjaan terjadi ketika kita mengenali tim kita oleh sebab itu malilah kita sama-sama terus untuk belajar mengenali diri kita sendiri mengenali pasangan kita mengenali anak kita mengenali tim kita mulailah mendengar dan menyelaraskan mimpi Anda yes kenali diri temukan tujuan diri Anda dan dari sana nanti Anda akan menemukan keselarasan antara hati pikiran perkataan dan juga perbuatan yang baik dimana ini juga akan menemukan tim yang membuat working in harmony atau bekerja dengan keselarasan dan bagi Anda smart listeners yang ingin mengkonsultasikan perusahaan Anda bisa langsung berkonsultasi bersama mas Harmony dan juga tim melalui website character.com atau personics.id kita akhiri perbincangan kita hari ini saya Maria Delsa saya Harmony Ezra smart character who we are we are life transformer and we are change to change the world setelah kita ikuti smart character and career bersama Harmony Ezra dan tim power character terima kasih telah menonton Terima kasih.